Selamat pagi, selamat datang dalam webinar bersama Heartology Cardiovascular Center. Kali ini dengan topik essential of pediatric cardiology focused on PDA. Pada kesempatan kali ini telah hadir Dr. BRM Aryo Suryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Adityo Prakoso, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan sebagai pembicara. Dan pada kesempatan kali ini, acara webinar akan dipandu oleh Dr. Faris, basalamah spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Heartology Cardiovascular Center. Dan untuk tata tertib acara pada webinar kali ini adalah ID peserta dan webinar harus menggunakan nama asli dan bukan nama perangkat atau institusi. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. SKP saat ini dalam proses konfirmasi dan akan dikirim berupa e-sertifikat melalui email. Dan untuk acara selanjutnya akan saya serahkan ke Dr. Faris, selaku moderator. Silakan Dr. Faris. Baik, terima kasih Andis. Selamat pagi, selamat pagi semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Pagi yang baik untuk kita belajar dan berdiskusi pada hari ini dari Heartology yang mempersebahkan pada rekan-rekan sejawat sekalian tentang Pediatric Cardiology. Dan pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang PDA. Pada kesempatan hari ini kita akan diajak berdiskusi oleh para pakar yang ada di Heartology, yaitu ada Dr. Aryo, yang kita kenal sebagai seorang konsultan kardiologis dan seorang ahli imaging, seorang EHO kardiologis. Beliau, kita sudah tahu semua nama besarnya di bidang imaging, di bidang EHO kardiografi terutama, dan beliau sangat expert di bidang struktural heart disease dan intervensi kardiologis yang mana membutuhkan peralatan atau imaging dari EHO. Sangat-sangat terbantu dengan kehadiran beliau. Dan kita tahu dia menyelesaikan pendidikannya S1 dan S2 di kedokteran UI. Kemudian beliau beberapa menyelesaikan trainingnya di luar. Dan saat ini beliau menjabat sebagai President of Indonesian Society of EHO Kardiography dan Kepala Working Group of EHO di Perki dan juga Kepala Divisi Medical di Yayasan Jantung Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Aryo akan menjelaskan kepada kita bagaimana memilih imaging yang tepat pada pasien-pasien yang kita curigai sebagai PDA, Persistent Ductus Arteriosus. Jadi, untuk mempersingkat waktu, tempat waktu saya persilahkan kepada Dr. Aryo. Silahkan, Dr. Aryo. Terima kasih, Dr. Faris, atas introduksinya yang sangat lengkap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan, sahabat sekalian yang sudah bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih menyempatkan waktu di hari minggu pagi ini untuk kita bisa share bersama mengenai ilmu, terutama mengenai imaging dari penyakit jantung bawaan dalam hal ini adalah Patent Ductus Arteriosus. Jadi, saya akan sambil share screen saya. Saya mendapat tugas pada pagi hari ini untuk berbicara mengenai choosing the right cardiac imaging buat pasien dengan PDA atau suspected of PDA. Jadi, outline dari slide saya, sebetulnya saya akan sedikit banyak berbicara mengenai PDA terlebih dahulu. Kemudian, prinsip secara umum saja bagaimana tata laksana pada penyakit jantung bawaan yang asianotik. Kemudian, baru berbicara mengenai imagingnya. Dan pilihan-pilihan imaging apa yang bisa dipakai untuk diagnostik, dan bahkan mungkin untuk bersedur terapi terapi, seperti yang disampaikan Dr. Faris tadi, pada terapi-terapi non-bedah untuk menyakit jantung bawaan dalam hal ini PDA. Baik, untuk berbicara mengenai PDA, sesuai dengan namanya adalah Patent Ductus Arteriosus. Jadi, ada Ductus Arteriosus yang patent. Apa Ductus Arteriosus itu? Ductus Arteriosus pada masa janin adalah merupakan saluran yang menghubungkan pembuluh aorta, pembuluh besar aorta dengan pembuluh pulmonal. Di mana di situ terjadi pertukaran aliran dari pulmonal ke aorta. Jadi, pada masa janin, placenta merupakan organ utama untuk pertukaran oksigen, bukan paru. Paru pada fetal akan berfungsi atau mulai berfungsi, mempunyai fungsi setelah kehamilan 25 minggu. Darah yang mengalami deoksigenasi akan dialirkan dari pembuluh arteri, pembuluh arteri ke aorta melalui Ductus Arteriosus ini dan kemudian masuk ke dalam ambilikal arteri dan kemudian akan dibawa ke placenta. Di mana di situ terjadi pertemuan antara darah dari si ibu yang rich oxygenation atau kaya dengan oksigen dengan deoxygenated darah dari si janin tersebut. Dan kemudian darah yang sudah mengalami oksigenasi akan dialirkan melalui vena umbilicus kemudian kembali ke daerah jantung kanan dari si fetus untuk kemudian menjalani sirkulasi ke pulmona dan ke seluruh tubuh melalui Ductus Arteriosus dan sirkulasi tersebut kembali terjadi sampai ke placenta. Pada masa sirkulasi terdapat 3 chance. Di sini yaitu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa oxygenated blood atau darah dari umbilikalis vena umbilikalis membaipas sirkulasi par masuk ke ductus venosus untuk masuk ke dalam jantung kanan melalui vena capa inferior. Kemudian darah dari vena capa inferior kembali ke atrium kanan dan melalui foramen ovale ini adalah merupakan shan yang kedua untuk ke atrium kiri dan kemudian diteruskan ke aorta. Dan tentunya shan terakhir adalah ductus arteriosus. Sirkulasi ini memastikan terjadinya oksigenasi yang cukup ke dalam organ-organ dari si fetus untuk menjamin pertumbuhan selama masa kehamilan. Ductus arteriosus setelah si janin lahir akan terjadi penutupan. Terdapat dua tipe penutupan. Di sini penutupan secara fungsional dan kemudian penutupan secara anatomik. Setelah janin lahir dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 jam setelah proses persalinan akan terjadi penutupan fungsional tadi di mana dibicu oleh tarikan nafas pertama dari si bayi di mana ini akan memicu peningkatan oksigen, tension di dalam darah dari si janin sehingga menurunkan pulmonary vascular resistance. Penurunan vascular resistance ini akan meningkatkan pulmonary venous return dan kemudian meningkatkan left lateral pressure dan menimbulkan penutupan dari foramen ovale. Perakibatnya adalah tidak komunikasi antara atrium kiri dan atrium kanan menjadi tertutup dan tekanan atrium kanan akan mengalami penurunan, venous umbilicalis ternakan menurun dan kemudian venous umbilicalis juga akan mengalami penurunan. Dan ini semua dipicu oleh systemic vascular resistance yang naik. Dan aliran venous umbilicalis yang turun akan menimbulkan penutupan dari ductus venousus dan kemudian disini akan dan akibat dari penurunan pulmonary vascular resistance akan menurunkan left to right shine dari ductus sedati shift aliran darah dari ductus arteriosus dan disini akan memicu penutupan lebih lanjut dari ductus arteriosus. Pada proses yang berjalan lebih lanjut terjadi penutupan secara anatomik yaitu terjadinya infolding atau penipisan dari endotelium dan disruption dari lamina elastik internal kemudian terjadi proliferasi dari lapisan subintimal yang akan terjadi lengkap atau tuntas sampai 2-3 minggu setelah persalinan. Kemudian hemorrhage dan necrosis di subintimal region dan kemudian terjadinya perubahan subintimal lainnya sehingga pada akhirnya terjadi jaringan ikat dan digantinya lapisan otot yang ada di ductus arteriosus mengalami fibrosis dan kemudian daerah tersebut akan menjadi ligamentum sehingga yang tadinya menjadi suatu lapisan yang terbuka suatu rongga yang terbuka atau saluran terbuka menjadi tertutup digantikan dengan ligamentum arteriosum. Pada beberapa kondisi sama-sama kita tahu bahwa terjadi penutupan atau delayed atau penutupan dari ductus arteriosus yang tertunda dan ini sebetulnya kadang ditemukan pada bayi yang preterm prematur dan biasanya penutupan secara spontan akan terjadi setelah usia 30 minggu tadi jadi namun demikian apabila masih didapatkan pada usia lebih dari 3 bulan pada mereka yang normal term biasanya tidak terjadi penutupan berikutnya setelah usia tersebut jadi kalau masih didapatkan ductus arteriosus yang terbuka pada usia tersebut biasanya tidak akan terjadi penutupan yang spontan tidak akan jadi penutupan spontan pada mereka yang prematur apabila didapatkan sampai usia satu tahun dan lebih tua kemudian tidak tidak akan didapatkan penutupan yang spontan penutupan akan unlikely artinya berikutnya berarti harus dilakukan upaya untuk menutup ductus arteriosus tersebut pada mereka yang ductus arteriosusnya tidak mengalami penutupan terjadi perubahan hemodinamik atau kompensasi hemodinamik dari ruang-ruang jantung akibat terdiri left to right di mana karena tekanan di aorta lebih tinggi darah dari pulmonal sehingga pulmonal mendapatkan aliran darah yang jauh lebih besar dari yang seharusnya akibatnya adalah tentunya terjadi peningkatan output dari ventricul kiri karena darah dari pulmonal pada akhir akan dikembalikan ke ventricul kiri dan peningkatan dari penis dari pulmonal tadi kemudian KLA dan LP menimbulkan peningkatan dari diastolic volume dari ventricle atau peningkatan dari preload dan ini yang sudah saya sampaikan tadi akan berkontribusi terhadap peningkatan dari stroke volume dan menimbulkan peningkatan dari karya output namun impact-nya adalah peningkatan atau dilatasi dari dimensi dari ventricul kiri dan kemudian juga terjadi over volume dari ventricul kiri sehingga menimbulkan peningkatan dari left ventricle and the solid pressure dan tentunya peningkatan di atrium kiri dan ini bisa menimbulkan gejala-gejala dari gagal jantung bahkan bisa menimbulkan edema paru terutama pada PDA yang dengan hipertensi pulmonal dan apabila proses ini berlanjut pada akhirnya terjadi proses adaptasi remodeling di pembuluh darah dari pulmonal dan cabang-cabangnya sehingga meningkatkan pulmonary vascular resistance pada akhirnya apabila hal ini terjadi scan yang tadi left to right scan pada ductus arteriosus yang masih terbuka pada akhirnya terjadi shifting bisa mengalami bentuknya bukan left to right scan tadi lagi tetapi bahkan bisa bedirectional ataupun bahkan terbalik dan ini merupakan proses yang dinamakan sindrom dari Esenmenger dan ini mencetuskan terjadinya kegagalan pompa dari ventricle kanan akibat dari tekanan yang tinggi dari hipotensi pulmonal dan pasien akan nampak asianotik yang pada awalnya asianotik ada kondisi di mana pada penyakit-penyakit tertentu di mana si pasien justru sangat membutuhkan duktus arteriosus ini untuk pertahan hidup pada kondisi-kondisi di mana pada kelainan-kelainan misalnya seperti atresi dari pulmonal di mana aliran darah dari jantung kanan harus masuk ke jantung kiri tetapi tidak bisa melalui arteripulmonalis pada akhirnya harus mencari jalur lain misalnya dengan PSD atau ASD dan tentunya aliran darah yang ke pulmonal supaya proses oksigenasi tetap terjadi harus dimaintain oleh si duktus ini atau duct-dependent systemic circulation misalnya pada kondisi di mana aliran darah kiri sangat-sangat kecil misalnya pada kondisi seperti hipoplastik left-bar syndrome di nasi pasien tentunya sangat membutuhkan duktus arteriosus untuk memastikan terjadi pertukaran aliran darah dari aorta dan pulmonal untuk tetap bertahan hidup dan ini ada kondisi-kondisi yang di mana duktus arteriosus ini harus dipertahankan untuk si pasien tetap bertahan hidup PDA sendiri secara klasifikasi dibagi menjadi 5 jadi ada tipe A dan sampai E disini berdasarkan Kirchenko di tahun 1989 jadi kita bisa melihat bermacam-macam bentuk dari PDA tidak sederhana merupakan suatu saluran yang lurus tetapi ada bagian yang menyempit dan kadang ada bagian yang melebar dan kadang-kadang kadang-kadang salurannya akan sangat panjang sekali misalnya seperti di tipe C kemudian ada bisa timbul konstriksi atau penyempitan di beberapa tempat misalnya seperti tipe D atau dia mengalami pemanjangan atau elongated dengan terdainya penyempitan yang jauh dari pangkal dari PDA yang dari aorta dan ini adalah bentuk-bentuk klasifikasi dari PDA yang bisa dilihat dengan menggunakan cardiac imaging secara umum untuk menyimpulkan saja bahwa PDA adalah merupakan suatu penyakit jantung bawaan yang asionotik dimana pada awalnya tentunya si pasien akan nampak tidak biru atau saturasi O2 tentunya tetap tinggi dan tentunya tadi dengan melihat natural history pada PDA yang tidak pada akhirnya tidak ditutup akan menimbulkan kondisi dimana kerusakan dari vaskularisasi dari pemonal sehingga menyebabkan kegagalan fungsi dari red ventricle dan pada akhirnya terjadi sindrom asion menger dimana si pasien akan kelihatan asionotik pada akhirnya atau saturasi yang mengalami penurunan nah disini meskipun demikian tetap PDA tetap dikategorikan sebagai penyakit jantung bawaan yang asionotik di sebelah kanan tentunya adalah kelompok yang sanotik yang tidak kita bahas pada hari ini tentunya masih banyak kelainan-kelainan yang lain atau variasi dari kelainan penyakit jantung bawaan yang sangat-sangat kompleks atau lebih kompleks yang barangkari tidak ada di dalam algoritma ini algoritma ini sifatnya hanya simplifikasi dan untuk membantu diagnosis awal pada pasien PDA sendiri manajemennya adalah kurang lebih bisa dibagi dua jadi baik untuk neonatus terbayi untuk anak maupun dewasa pada akhirnya kita lihat disini faktor utama yang kita mesti lihat apakah ada pH atau tidak kemudian pada akhirnya kita mesti menentukan apakah si pasien kalau mengalami pH apakah perlu diberikan obat-obatan untuk vasodilator dari paru tersebut dan kemudian kita harus menentukan apakah pada PDA dan ditemukan dan kita yakini bahwa tidak akan mengalami penutupan yang spontan kita harus lakukan intervensi apa pada saat ini pilihan intervensi menjadi bedah dan non-bedah dan itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut barangkali oleh dokter Radit diagnostic approach rasanya sebetulnya simpel tapi artinya perlu dijalankan dan memang pada akhirnya memang tergantung pada fasilitas apa yang kita punya di tempat kita bekerja ginekosinin symptoms tentunya pada si pasien gejala-gejala dari gagak jantung kalau pada anak-anak adalah tentunya apakah kesulitan untuk makan kemudian apakah si anak tersebut kelihatan sesak nafas atau terdapat gangguan pernafasan dan kemudian teraktifasinya otot bantu dari pernafasan kemudian kalau sudah bisa berjalan kita melihat apakah kemampuannya untuk melakukan aktivitas atau bermain terganggu atau tidak tentunya itu tanda-tanda yang kita lihat pada anak kalau pada dewasa tentunya kita melihat gangguan-gangguan gejala-gejala dari gagak jantung pemerintahan fisik terutama yang utama adalah tentunya adalah auskultasi dari jantung kita biasanya menemukan bunyi dari pansistolik murmur di darah iri di subklavia giri biasanya kalau pada pasien yang memang masih PDA tapi masih left to right chance dan kemudian mungkin belum PH kalau timbul PH yang cukup tinggi barangkali umurnya menjadi tidak kontinus dan barangkali pendek pada fase diastoliknya dan kemudian kita juga mendengar peningkatan intensitas dari bunyi jantung dua atau bahkan kalau sudah terjadi balance dari sean antara aorta dan hormonal mungkin kita tidak mendengarkan murmur yang jelas dan kemudian pemeriksaan berikutnya tentunya adalah EKG jangan kita melupakan EKG bahkan pada anak-anak pun sebaiknya kita tetap lakukan pemeriksaan EKG apabila ada kecurigaan PDA ini atau penyakit jantung bawahan yang lain kemudian pada akhirnya kita mesti menentukan memastikan pemeriksaan imaging apa yang akan kita pilih untuk menegakkan diagnosis dari kecurigaan kita keadaan eksem rasanya saya menekankan saja pada anak-anak kejala-kejala atau klasifikasi dari kagalan jantung tentunya berbeda pada dewasa pada dewasa kita menggunakan New York Heart Association classification tapi kalau pada anak-anak menggunakan Ross classification 1-4 analoginya sama dengan MIHA namun ini dipraktekkan pada kondisi si anak dan kita bisa melihat di sini pada kelas yang 4 adalah kondisi yang paling berat di mana otot bantu pernafasan akan nampak sangat sekali diaktifkan dan bahkan terjadi nampak terjadi keringat dingin pada si anak dan tidak bisa bernafas dengan baik EKG tadi sudah saya sampaikan bahwa terdapat tanda-tanda di mana kita bisa melihat perubahan dari EKG yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis dan pada anak-anak tentunya kita menggunakan chart atau tabel dari angka normal yang tidak sama dengan pada orang dewasa misalnya kriteria LVH pada anak-anak bisa mungkin agak berbeda peningkatan dari R-wave-nya pada anak-anak bisa berbeda angka catapoint-nya dibandingkan pada usia dewasa dan kita dari EKG ini kita bisa melihat perubahan struktur dari jantung yang kita bisa lihat misalnya pada PDA yang PDA yang mudrit kita bisa melihat tanda-tanda LVH maupun ada pelebaran dari left atrium tapi kalau PDA yang cukup tinggi dan kemudian sudah mulai tanda-tanda PH kita bisa melihat yang lebih dominan adalah R-VH yang lebih dominan dibandingkan dengan LVH dan ini tentunya kita korelasikan dengan tabel angka normal pada anak-anak tergantung pada usianya ini adalah salah satu contoh PDA besar dengan B-ventricular hypertrophy yang kita bisa melihat ada tanda LVH dan ada tanda LVH dan LVH pada satu gambaran EKG yang sama nah ini adalah salah satu contoh dari kasus dengan PDA yang besar dengan B-ventricular hyper trophy disini saya kebetulan tidak menampilkan chart tangka normal jadi barangkali nanti bisa disusulkan kemudian pemeriksaan yang berikutnya adalah X-ray tentunya adalah pemeriksaan yang saya rasa sangat sederhana dan mudah dikerjakan rasa di semua fasilitas kesehatan pasti ada disini tentunya untuk sebagai pelengkap dari EKG dan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang sudah kita kerjakan tentunya kondik PDA adalah penyakit jantung aseanotik di mana terjadi peningkatan larutan darah kapumonal sehingga kita melihat gambaran plethora dari X-ray dan pada mereka yang sudah mengalami PH kita bisa melihat MPH segmen mengalami pelebaran atau diatasi dan bahkan kalau cukup besar atau cukup signifikan aliran dari PDA-nya kita bisa melihat pembesaran atau pelebaran dari atrium kiri dan ventricle kiri pemeriksaan berikutnya tentunya adalah ekokardografi adalah pemeriksaan ultrasound-based yang relatif mudah dikerjakan atau mudah didapat maksudnya sudah tersedia maksud saya di semua fasilitas kesehatan ekokardografi prinsip dibagi menjadi dua yaitu transtorakal dan transofagial dan dengan kemajuan teknologi ada ekokardografi dua dimensi dan ada ekokardografi tiga dimensi atau 4D ini tergantung pada alat yang dipakai baik kepada anak-anak dan dewasa saat ini pada yang dewasa sudah ada yang 2D dan 3D dan daripada anak-anak saat ini mungkin lebih banyak yang 2D yang 3D barangkali mungkin akan akan datang juga nanti ini modalitasnya nah pada anak-anak saya menekankan disini adalah bahwa barangkali permasalahan dari kita melakukan ekokardografi adalah masalah kooperatif dari si anak tentunya kalau pada anak yang usia sangat-sangat mudah kita sulit untuk menenangkan si anak jadi kadang-kadang kita memerlukan anestesi sorry memerlukan sedasi dan tentunya kalau pada TE tentunya memerlukan sedasi yang lebih dalam atau bahkan jenderal anestesia pada anak-anak dan kalau pada dewasa hal ini tentunya tidak diperlukan nah pada trans torakal ekokardografi pada PDA yang dilihat adalah ukuran PDA aliran dari flow kemudian berat atau ringannya dari sean atau left to right sean tersebut dan kita bisa menentukan gradient atau perbedaan tekanan dari aorta dan pulmonal untuk menentukan apakah ada hipertensi pulmonal atau tidak kemudian kita bisa melihat juga apakah terdapat gangguan-gangguan yang lain dari jantung apakah itu gangguan di katuknya dan apakah ada terdapat gangguan juga dari dimensi dari jantung apakah ada dilatasi dari ventricle kiri apakah dilatasi dari atrium kiri apakah ada pelebaran dari atrium kanan dan ventricle kanan begitu pula dari fungsi dari jantung kiri dan kanan yang merupakan komplikasi atau natural history dari PDA dan kita jangan lupa dengan menggunakan eko kita bisa menilai apakah terdapat komplikasi dari PDA misalnya regurgitasi dari pulmonary valve atau dari pulmonal atau terjadinya vegetasi pada daerah-daerah terutama adalah di daerah RVOT atau pulmonal ataupun di daerah dari main pulmonary arteri yang kita bisa deteksi dengan menggunakan ekokardografi dan disini adalah gambar yang paling sering dicari terutama yaitu adalah ductal view dan di hyperrational thoracic view ini adalah contoh pada gambar PDA refrigeration dan continuous flow pada anak-anak ini saya lupa usinya berapa tapi gambaran ductal view yang sempurna ini biasanya didapatkan lebih mudah pada anak-anak pada orang dewasa sulit dan banyak shadowing atau banyak gambar artefak yang mengganggu gambar ini bisa didapatkan dengan mudah pada anak-anak kecil lebih mudah untuk didapatkan gambaran ini dan ini adalah dari sini kita bisa melakukan pengukuran dan kita bisa melihat di sini adalah entry dari PDA masuk ke dalam main pulmonary artery dan di sini kita juga bisa melakukan pengukuran dari gradient yang tadi sudah saya sampaikan dan kita bisa melihat apakah aliran darah yang masih continuous atau tidak kita bisa menentukan gradient aorta dan pulmonal untuk melihat apakah ada pH atau tidak kemudian view yang lain adalah supra-asternal view di sini kadang-kadang challenging pada anak-anak yang sudah lebih besar tapi pada usia yang kecil biasanya masih lebih mudah untuk melihat shine yang ada di daerah ini jadi ini adalah daerah Argus aorta dan aorta descendant dan diharapkan sebetulnya dari gambar ini kita bisa melihat karakter dari dari PDA maksudnya melihat klasifikasinya apakah kita melihat constriction dari ukuran dan kita bisa melakukan pengukuran ismus maupun ampulanya dan juga kita bisa melihat kondisi dari aorta descendant termasuk pula diameter dari Argus aorta dan pula dengan aorta descendant dan juga kita melihat bagaimana aliran di aorta descendant tersebut apakah terdapat tanda-tanda penyempitan atau tidak kemudian modalitas yang lain adalah modalitas menggunakan transesophageal echo sesuai dengan namanya artinya adalah alat echo yang dimasukkan melalui esophageus disini yang membuat berbeda dengan transtorakal echo adalah transtorakal echo artinya melihat jantung dari dari daerah retro dari belakang dari jantung sedangkan kalau transtorakal echo melihat jantung dari depan dari didin dada orientasi yang menjadi berubah namun kelebihan dari transtorakal echo ini adalah kita bisa melihat struktur jantung dengan lebih jelas karena menjadi lebih dekat jadi penghalang dari echo ini menjadi berkurang kalau kita melakukan pemeriksaan transtorakal echo penghalang utamanya adalah paru yang kadang-kadang membuat gambaran dari echo yang menjadi kurang jelas dengan TEE lebih dekat dengan jantung gambarnya sehingga menjadi lebih jelas untuk PDA kelebihannya adalah kita bisa melakukan pengukuran dari PDA dengan lebih jelas sebetulnya dan kita bisa menentukan tipe PDA seperti apa dan begitu pula seperti tanstorakal kita melakukan pengukuran di ismus dan ampulanya kemudian kita juga menentukan arah aliran dari PDA tersebut dengan lebih jelas dengan menggunakan TEE pada anak dan dewasa ada perbedaan alat yang dipakai prinsipnya pada anak-anak yang usia di bawah 10 kg kita harus kita menggunakan kita menggunakan probe yang barangkali maaf ini maksudnya ini pada pada mereka yang berat badannya kurang dari 10 kg kita tidak bisa menggunakan probe TEE pada anak-anak biasanya tetap kita lakukan pada usia lebih dari 10 kg kemudian kelemahannya adalah dengan kita menggunakan probe yang kecil dengan menggunakan probe yang kecil kadang-kadang gambarnya agak kurang jelas dan untuk beberapa kasus kadang-kadang sulit untuk dikontrol untuk mendapatkan gambar yang baik dan kita biasanya sudah cukup aman untuk menggunakan probe untuk dewasa pada usia dari 10 tahun atau berabadan lebih dari 20 kg dan di sini kelebihannya saat ini adalah pada probe yang dewasa mempunyai kemampuan untuk 3D dan tentunya kalau pada anak-anak yang sangat kecil tentunya transesofagial echo bukan pilihan untuk dilakukan pada anak-anak dengan berabadan yang kecil nah gambar apa yang kita bisa dapatkan di sini adalah kita bisa melihat lebih jelas karena posisi dari transesofagial echo tersebut lebih dekat dengan jantung jadi di sini adalah salah satu contoh dari gambar kita bisa melihat kita bisa melihat aorta di sini dengan potongan mungkin setengah melintang dan kemudian di sini adalah bagian dari pulmonary artery dan kita bisa melihat turbulensi di sini dan di sini adalah shun atau defek dari FDA tersebut yang bisa kita lihat dengan jelas dengan kondisi ini tentunya kita bisa melihat kita bisa melihat dan kita bisa melakukan pengukuran besar dari defek dan kemudian kita juga bisa melihat arah aliran tersebut dan kita bisa menentukan gradien sedangkan ini adalah gambaran dari red ventricle outflow track kita bisa melihat arah aliran dari PDA dari arah kemari kemudian untuk mendekati dari pulmonary valve dan di sini dengan metode 3D kita bisa melakukan deskripsi lebih jelas dari lubang dari PDA dan kita bisa melihat secara tiga dimensi bentuk dari PDA dan kita bisa melakukan pengukuran dengan lebih detail jadi perbandingan antara kapan kita melakukan TTA atau TE prinsipnya sebetulnya kalau kita sudah melihat dengan cukup jelas defek yang kita curigai dengan menggunakan transveraka biasanya kita tidak perlu lari ke TE karena kita tahu tadi masalah permasalahan pada mereka dengan TE pada terutama anak-anak yang kecil perlu persiapan yang dengan kemungkinan kita memerlukan sedasi dan jangan lupa juga pada TE terdapat risiko trauma atau injeri dari daerah oroparing atau bahkan terdapat juga laporan terjadi injeri di daerah lambung pada beberapa pasien dan ini tentunya dikhawatirkan juga pada anak-anak tentunya meskipun angkanya sebetulnya kecil dan harus dibuktikan dengan menggunakan endoskopik dan itu pemeriksaan endoskopik pada pasien-pasien pasien pemeriksaan TE saat ini bukan merupakan metode atau strategi yang rutin dikerjakan kelebihan nah kelebihan kelebihan dari TE lainnya adalah bisa menjadi intra-procedural guidance untuk penggunaan device untuk menutup PDA di sini mungkin nanti Dr. Rade akan menjelaskan lebih jelas lagi tapi saya menunjukkan saja bahwa dengan TE kita bisa melihat device yang dimasukkan untuk menutup ductus arteriosus dan tentunya berdasarkan panduan dari TE tadi untuk mengukur dimensi dari shine dari PDA tersebut sehingga untuk menentukan ukuran dari device kemudian jenis device yang akan dipasang dan metode dari pemasakannya dan ini tentunya operator interventionist epidemiologist akan lebih paham mengenai hal ini namun di sini saya menyampaikan bahwa TE memberikan informasi yang sangat penting untuk menentukan device apa yang akan dipakai dan metode pemasangannya dan disebelah kanan ini adalah peran dari 3D dari TE untuk bisa melihat bagaimana device sudah dipasang dengan baik dan kita bisa menentukan apakah pemasangannya optimal atau tidak dengan menggunakan 3D TE ini kemudian imaging yang lain adalah multi-slice CT scan sekali lagi ini bukan pemeriksaan yang rutin karena mempunyai kelemahan radiation exposure yang cukup tinggi dan ini menjadi kekhawatiran terutama pada anak-anak pada segala umur tentunya dan tentunya contrast agent juga menjadi pertimbangan yang mesti dipikirkan masih pun keuntungannya adalah bisa melihat bentuk dari PDA dengan lebih baik lokasi size dan kemudian eksten klasifikasi kalau ada dan kemudian permasalahan permasalahan ataupun kelainan-kelainan atau umi lainnya namun masih dipikirkan juga sekali lagi maksudnya masih dipikirkan juga kelemahan-kelemahannya sekali lagi kalau TTE dan TE sudah cukup jelas biasanya CT tidak kita kerjakan dan kemudian kemudian Dr. Faris ini sudah selesai MRI juga mempunyai kelemahan tidak semua available dan kemudian juga pada anak-anak tentunya juga mungkin juga jelas tidak lazim untuk dikerjakan terutama kalau dewasa mungkin lebih mudah availability-nya namun sekali lagi pada PDA tentunya ini sekali lagi bukan pemeriksaan yang rutin yang dikerjakan dan terakhir adalah angiografi ini dulu barangkali di era di mana eko mungkin belum semaju sekarang ini sudah lebih jarang lagi dikerjakan namun apabila kita memerlukan data-data mengenai tekanan dari hemodinamik dari ruang-ruang jantung disinilah kita memerlukan angiografi dimana merupakan cool standard untuk menentukan tekanan dari rongga-rongga jantung secara saya itu saja Dr. Faris yang sudah saya sampaikan barangkali nanti kita bisa diskusi lebih jauh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Dr. Aryo terima kasih atas penjelasannya yang sangat gamlang membuka kita kembali tentang PDA mulai dari patok fisiologinya dan bagaimana kita bisa melakukan diagnostik PDA dengan baik mulai dari awal sampai kemudian beberapa modalitas yang bisa kita lakukan oke untuk selanjutnya adalah Dr. Radit Dr. Radit akan membawa kita berdiskusi tentang akan share ilmunya yang kita sudah sangat tahu bahwa beliau seorang intervensional pediatrik kardiologis yang sangat mumpuni dan beliau akan mengajarkan bagaimana menghadapi pasien-pasien PDA terutama di setting emergency kita tahu Dr. Radit beliau adalah seorang pediatrik intervensional kardiologis dan beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di UI S2 kardiologisnya juga di UI dan menyelesaikan fellowship pediatrik kardiologinya juga di National Heart Center harapan kita dan melanjutkan trainingnya tentang congenital heart disease di London kemudian beliau adalah seorang fellow dari SKY fellow dari Asia Pacific Society of Interventional Cardiology dan Asian College of Cardiology dan kita juga sangat mengenal beliau seorang pengajar ACLS yang kalau beliau mengajarkan kita sudah pasti jadi sangat mengerti tentang ACLS dan beliau juga akan menjelaskan ini tentang PDA dan insya Allah kita akan jadi lebih mengerti lagi tentang PDA dan apa yang harus kita hadapi terutama sejawat-sejawat yang ada di emergensi apa yang harus kita lakukan menghadapi pasien-pasien PDA di setting emergensi untuk waktunya saya tersilahkan dokter Radit oke terima kasih dokter Faris bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi alhamdulillah rabbil amin sebuah puji wagi Allah salam dan salawat pada rasulnya saya hari ini mendapat tugas untuk sharing tentang A2Z PDA in emergency setting seperti kita ketahui bahwa PDA itu tadi sudah dijelaskan oleh dokter Aryo dia mencapai 5-10% dari all CST dan biasanya PDA itu akan menutup pada 24 jam pertama dan secara anatomis akan menutup 3-4 bingung tetapi beberapa PDA ini tidak bakal menutup kenapa karena dia berhubungan dengan genetik environmental factors seperti anak yang lahir di dataran tinggi kemudian atau secara genetik sindroma juga dia mencegah PDA itu menutup tetapi beberapa situasi misalnya prematul newborn newborn dengan primary pulmonary hypertension kemudian lesi dengan duck dependent tadi sebagian sudah dijelaskan dokter Aryo nanti saya ulangi lagi apa yang dimaksud dengan duck dependent PDA lesions atau pada pasien-pasien asintomatik dengan continuous murmur itu tandanya jadi tadi kalau bayi itu lahir dengan bayinya menangis harusnya dia akan menginhibisi oksigen itu akan menginhibisi ductal smooth muscle potassium channel dan mengakibatkan calcium influx dan mengakibatkan ductal constriction di satu sisi dengan eliminasi placenta maka prostaglandin akan menurun prostasi klin sedikit meningkat dan semua dimetabolisir sehingga kadar mereka itu turun semuanya akan menyebabkan ductal constriction yang akan menyebabkan anatomical obliteration yang memenuhi yang mengikuti functional closure dan kita lihat di sini PDA itu berasal dari arkus aorta nomor 6 kiri tadi sudah diterangkan dokter Aryo gara-gara PDA itu akan menjadi apa akan menjadi left to right chain pada level great arteries nah left to right chain pada great arteries ini mengakibatkan engorgement pada pulmonary arteries jadi kalau dia PDA isolated saja yang lainnya normal maka gejalanya adalah left to right chain tanpa tanda cyanosis gejala berhubungan dengan besar atau kecil PDA semakin besar PDA semakin besar engorgement semakin besar left to right chain semakin parah gejala gagal jantungnya nah kemudian kalau kita diamkan aja yang PDA besar itu lama kelamaan anaknya yang tadinya batuk panas batuk panas seakan-akan seperti sehat wah dok anaknya saya sehat tapi sebenarnya sehat itu kenapa? karena dia PH batuk panasnya menghilang terus sedikit lagi ditunggu dok kakinya kok biru itu namanya differential cyanosis ingat teman-teman kalau cek saturasi pada PDA kalau curiga PDA tidak boleh tangan kanan saja tapi tangan kanan kakinya juga dilihat jangan-jangan ini kadang-kadang pasien datang dengan claudicatio dengan claudicatio kemudian saturasi 95% dedenya satu coartasio aorta pas abdominalis mungkin tapi yang kedua kita lihat kakinya kakinya kok clubbing finger jangan-jangan nah ini PDA in critical congenital heart disease namanya duct dependent relation duct dependent relation itu adalah suatu keadaan yang hidup matinya itu bergantung pada PDA kenapa begitu karena sirkulasi contoh ini duct dependent pulmonary circulation misalnya pulmonary atrisia atau critical PS maka aliran darah paru bergantung pada PDA ya dengan kalau PDA-nya menutup dia akan terjadi spell hypoxic meninggal duct dependent systemic circulation contohnya hipoplastic life heart syndrome atau coartasio severe atau interrupted aorticar anaknya biasa-biasa aja usia 3 hari agak sesek sedikit tapi biasa-biasa saja hari kelima ketujuh pasiennya akralnya dingin shock sesek berat jangan-jangan dia systemic duct dependent kemudian duct dependent mixing circulation contohnya pada transposition of the great arteries dengan intact septum nah dengan adanya transposition of the great arteries dengan intact septum ini darah kotor akan masuk ke systemic dan masuk ke aorta lagi tidak pernah dicuci sedangkan yang dari pulmonary vein masuk ke aliran darah masuk ke pulmonary artery dia gak pernah disalurkan ke systemic oleh karena itu ada dua klep yang bekerja disini satu yang namanya ASD atau kalau ada PFO kita dokter jantung biasanya atau dokter anak konsultan jantung dia bikin balon atrial septos nah tapi ingat bas aja gak cukup sebenarnya dia perlu source untuk mempertahankan saturasinya itu adalah dengan adanya PDA oke nah kemudian adalah apa sih yang kita takutkan apa yang kita bisa curigai bila terjadi duck dependent PDA pada newborn baby satu apakah ada differential cyanosis jadi teman-teman kalau ada bayi baru dan mau di di ke luar atau dipulangkan jangan lupa adalah cek saturasi di tangan kanan dan di kaki oke itu jangan lupa ya apakah ada differential cyanosis nah kalau pasien yang mengalami biru maka dilakukan oxygen trial test nah oxygen trial test ini diperlukan untuk menentukan apakah ini dia desaturasinya itu dari paru-paru atau dari mixing nah kalau saturasinya naik sampai di atas 94% maka oksigen dilanjutkan tetapi kalau saturasinya kurang atau naik sampai saturasinya itu kurang dari 94% maka oksigen sebaiknya dimatikan kenapa kita curiga jangan-jangan dia dark dependent kalau dia udah pasti ekonya bukan dark dependent boleh dilanjutkan oksigennya ya tapi kalau kita belum lakukan ekokardiografi dan kita tidak tahu pasien itu suspicious atau bukan dan kita curiga dark dependent lesion oksigennya dimatikan nah bagaimana dong kalau pasiennya sudah terintubasi kalau terintubasi FiO2-nya bisa diturunkan sampai sekitar 25-30% seperti oksigen di udara bebas nah kapan ditutup jadi semua PDA harus ditutup jadi semua PDA harus ditutup nah kalau tidak ada PAH jadi kalau ada teman-teman lihat ada hasil echo ada PDA life to reaction tutup atau enggak tutup PDA kecil kalau bisa ditutup kenapa kita takut adanya infective endocarditis nah jangan sampai pasien itu tidak ada gejala cuma tidak ada murmur tapi dia datang lagi ke kita dengan infective endocarditis jadi dia meninggal bukan karena PDA tapi meninggal karena infective endocarditis ada beberapa pengalaman kami dulu jadi ada pasien murmurnya itu unaudible dia pasang kawat gigi pasang kawat gigi dia datang lagi dengan demam tinggi udah seminggu diobatin gak mempan mempan ternyata ada vegetasi di pulmona artri setelah dilakukan ekokardiografi terdapat tiny PDA nah oleh karena itu hati-hati teman-teman kalau ada murmur pertama jangan konsul ke dokter jantung dulu tapi konsulnya ke dokter gigi pastikan giginya itu tidak bolong nah tutupan ini bisa dilakukan perkutanius atau surgery walaupun sekarang insya Allah semua PDA itu bisa ditutup trans dengan perkutanius nah ini adalah ilustrasi adalah penutupan PDA trans kata yaitu kita tadi sudah diterangkan oleh dokter Aryo contohnya ini masuk dari vena cava inferior right atrium right ventricle kemudian PA kemudian masuk aorta lewat PDA nah ini payungnya dikembangkan nah ini adalah penutupan PDA dengan ligasi nah ini penelitian kami dulu sudah membandingkan penutupan trans catheter versus surgical pada PDA PH nah ternyata PDA penutupan PDA trans catheter itu sudah lebih unggul apa lebih unggulnya satu residual shuntnya dan lama rawatnya nah jadi kalau pulmonary hypertension ini biasanya pada dewasa prinsipnya adalah left to right shunt ya kalau bidirectional shunt kalau diperiksa eko bidirectional shunt hati-hati kita harus lakukan katheterisasi nah ini adalah guidelines ESC yang sudah diadap oleh Perhimpunan Kardiologi Indonesia dimana PAR atau pulmonary vascular resistance itu harus 3-5 mucun ya nah kalau dia QPQS-nya atau flow rasionnya lebih dari 1,5 kita juga tutup nah ingat lihat bahwa PDA tidak ditutup pada Eisenmenger fisiologi jadi kita dokter ini harus mencegah gimana caranya pasien itu jangan datang lagi dengan keadaan Eisenmenger ya jadi kalau bisa dikatakan jangan sampai pasien kita jatuhkan dalam keadaan Eisenmenger oleh karena itu perlu promotion atau apa namanya penyuluhan kepada pasien-pasien kita atau kelompok yang berisiko dengan penyakit jatuh kebawaan ini nah PDA in newborn baby kalau dia tenang-tenang aja tapi ada murmurnya curiga ada PDA just wait and see lihat karena kita akan tunggu sampai 8 minggu ya nah setelah 8 minggu gimana ya kalau dia insignificant PDA kita bisa tutup kapan saja tapi kalau dia ada gagal jantung ini biasa datang ke UGD dia biasanya gagal jantung pada usia 2 minggu kenapa kalau 2 minggu kenapa enggak pada awal lahir karena pada awal lahir tekanan paru tinggi tekanan paru turun itu pada usia 2 minggu sampai 3 bulan jadi kalau anaknya bilang dok ini anak saya kok enggak ketahuan PDA bu kalau bayi baru akhir tekanan parunya tinggi jadi enggak ada mermernya nah tapi pada 2 minggu biasanya tekanan paru turun baru ada seset kalau dia PDA-nya besar sekali bisa pada hari-hari pertama kelahiran tapi kalau hari itu lahir failure itu bukan PDA itu jangan-jangan dia TAPVD ingat ya jadi kalau pasien gagal jantung pada bayi baru lahir itu TAPVD bagaimana kalau ada gagal jantung untuk praktisi start heart failure treatment enggak usah takut-takut dengan heart failure treatment obat yang dulu dikenal adalah digoxin teman-teman digoxin kita enggak pakai sekarang kenapa karena terapetik window-nya kecil dinaikin intoxikasi turun enggak kerja jadi obatnya apa adalah obatnya ACE inhibitors dan beta blockers dulu kita alergi banget sama beta blockers awas dia bronchospasmo itu pakai beta blocker yang lama beta blocker yang baru enggak ingat kenapa kalau kita obat utamanya ACE inhibitor dan beta blockers karena gagal jantung yang disebut gagal jantung itu the basic mekanismnya adalah gangguan pada renin angiotensin aldosterosin dan ada hipersekresi atau hipertone dari katekol dan jangan lupa heart failure treatment yang lain yang enggak kalah penting adalah atasi kongesti kalau kita pakai obat atasi kongesti saja tapi tidak melakukan obat heart failure yang lain dia datang lagi dengan gagal jantung dia enak satu hari dua hari datang lagi kok sesek lagi karena kita enggak treat heart failure yang baik nah kemudian adalah ibuprofen ibuprofen ini bisa diberikan buat bayi prematur kalau bayinya matur bisa enggak pakai ibuprofen enggak bisa karena patofisiologinya ini adalah pada bayi prematur adanya gangguan pada sekresi prostaglandin makanya obatnya ibuprofen tapi kalau pada anak-anak yang sudah besar boleh enggak di Bekasi proven enggak bekerja dia enggak bekerja nah pilihan berikutnya adalah device closure atau surgical closure kalau bayi-bayi kecil bisa enggak dilakukan device closure dengan kemajuan teknologi sekarang device-nya bagus-bagus bisa kita lakukan device closure nah sekarang contoh ini ini bayi datang ke poliklinik sorry bukan bayi ya anak dua tahun lapan setengah kilo dia datang dengan gagal jantung kelas 4 ya dia sudah dilakukan farmakoterapi dilakukan beta blockers berikan beta blockers acinibitus dosis optimal sama purosemide tapi kita buka bajunya ada retraksi wah ini enggak beres kita echo dapat PDA-nya besar ya PDA-nya besar 6 mili di ismusnya kemudian di ampulanya ada sekitar 10 mili wah kita ngapain ini ya kita jemin aja anaknya ini failure to thrive ini berat badan lahirnya 3 kilo 2 tahun 8,5 kilo masalah enggak ini masalah ya nah jadi kita lakukan trans catheter closure kali ini dengan metode zero fluoroscopy kita lihat di sini di anonsi catheternya sudah masuk ke RV masuk ke PA kemudian kita ganti dengan delivery sheet nah ini kita lihat ini device-nya sudah di sending aorta kemudian kita tarik kita tutup nah ini adalah hasil ya pada follow up anaknya membaik berat badannya bisa naik sampai sekarang setelah 5 bulan penutupan anaknya bisa naik 2,5 nah pada beberapa kasus PDA-nya malah justru enggak boleh menutup apa masalahnya pada daktipan ya ini contoh pasien 4 bulan 3,8 kilo ingat ya kalau dia pasien biru dengan RV OB biasanya dia berat badannya oke enggak 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 parah-parah banget seperti yang apa long overflow dia ada recurrent hypersionotic spell sudah dikasih propranolol 1 miligram ya udah propranololnya 3x4 miligram masih bolak-balik biru saturasinya 30 ini enggak beres kita apain ini nah kita bawa ke cat lab kita lihat disini kita minta teman bedah ini untuk puncture arteri karotis tapi PDA-nya mampet terus cek saturasi aortanya berapa 19% Masya Allah 19% diapain ya jadi kita sama nih kayak dokter paris nih pasien dengan infark akut koronernya nutup kalau gini gimana kalau 4 bulan bisa enggak dikasih prostaglandin enggak bisa karena prostaglandin itu hanya bekerja pada neonates walaupun ada beberapa pengalaman kalau lebih dari 1 bulan misalnya 1,5 bulan sampai 2 bulan bisa dikasih prostaglandin tapi dia enggak bisa kerja di PDA-nya dia akan sedikit menurunkan pulmonary vascular resist nah oleh karena itu ini kita sama sama tekniknya dokter faris ya kita berikan wiring ternyata alhamdulillah bisa di wiring ada liwat dikit terus kita balon 1,5 alhamdulillah kebuka kita pasang stand alhamdulillah saturasi bisa naik sampai di atas 85% nah ini ada rujukan nih dari daerah 22 hari bayi dengan TGA-IVS sudah dilakukan balon atrial septostomy nah kalau 22 hari masih kurang 1 bulan kalau ada duck dependent sebelum dibawa ke cat lab boleh diberikan prostaglandin nah EHO didapatkan TGA dengan smallest left ventricle dengan low posterior wall thickness kalau ini dibawa ke bedah enggak mau bedahnya bedahnya enggak mau operasi wah ini LV-nya kecil ini masinnya nanti meninggal jadi udah dilakukan bass saturasi posisi sekarang 50% nah itu terus dilakukan suaranya enggak ada dokter radit halo dokter radit dokter radit halo ya dokter radit malah left ya mungkin ada gangguan sinyal maaf mohon maaf tadi terputus ya oke teman-teman enggak usah takut dengan pemberian prostaglandin ini jadi prostaglandin ini efek sampingnya emang apno tapi teman-teman jangan bilang enggak usah enggak usah kasih prostaglandin deh nanti apno jangan kasih prostaglandin kalau dia apno dikasih nanti aminofilin atau kalau perlu intubasi enggak usah takut justru kita bisa save the baby kemudian yang kedua adalah keep warm environment food administration sesuai dengan berat badannya kemudian target saturasinya 75-80 enggak usah sampai 100% atau 90% ya maksimum 85% dicek tekanan partial oxygennya percusion statusnya pulsasinya HB kadang-kadang ini HB ini kelewat nih HB-nya harus di atas 14 gram persen pada pasien yang cyanosis kalau pasien tidak cyanosis kita maunya 10-12 tapi kalau cyanosis ingat berapa 14 nah echo harus diberikan ya nah ini prostaglandin ini dia kerjanya punya direct effect of the vasculature dan smooth muscle dari baktus arteriosus menyebabkan vasodilatasi maintenance dan open PDA dan meningkatkan pulmonary blood flow dosisnya berapa 0,01 mikro atau kita bilang 10 nano 10 nano bisa naik sampai 50 nano walaupun ada beberapa rumah sakit mengatakan kalau dia di atas 10 nano suruh pindah ke ICU kenapa karena insiden abnunya lumayan besar nah duktus ini dia gak langsung setelah di infus langsung jalan dia bekerja sekitar 30 menit sampai 2 jam nah ini dilihat kalau anaknya makin lethargi-lethargi saturasinya misalnya 10% atau 0% gak naik-naik ya kita harus bawa entah ke tawar bedah atau ke catwalk ya supaya dia bisa diselamatkan kalau kita diemin aja nanti pas Ares gak bisa balik karena BDA-nya belum buka nah ini tadi saya ulangi lagi watch out for PG one side effect satu abno jadi bukan ngurangin dosis tapi kerjakan intubasi atau ditambahkan abno ada bradipno compulsion fever lipocytosis utima GI intolerans hypokalemia dan irit side effectnya biasanya dihubungkan dengan dosis yang meningkat dan terapi lama terapi tapi dokter teman-teman gak usah takut bahwa side effect ini akan reversible kalau prostaglandingnya nah ini contohnya ini tadi pasien dibawa ke cath lab lihat ini gak ada PDA-nya nutup juga ini saya suri ilmu juga dari teman koronel saya wiring pakai wire yang agak keras Alhamdulillah bisa tembus kemudian kita pasang nah ini saya sedikit cerita ini ya ini sebenarnya bukan buat disini tapi saya mau sharing kepada Anda ini lihat ini saya saran ini masangnya masangnya terlalu ke disini suaranya hilang dokter Adit dokter Adit ya mungkin ada kendala dari laptop dokter Adit ya mungkin kita tunggu lagi sebentar lagi mungkin sambil menunggu dokter Aryo ada pertanyaan ini dokter Adit ya 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 sedikit lagi tinggal sedikit lagi jadi setelah kita pasang PDA stand-nya ini mundur mundur ke sini kemudian tapi karena ada flow dari sini ini yang ini menyatu terus kita lakukan stand burst tidak ada overlap Alhamdulillah saturasinya lebih radius nah ini untuk teman-teman ya untuk teman-teman could you we have detected this is a duck dependent in a loop hilang lagi suaranya dokter Adit ya ya mohon maaf ini karena setempat saya kan ini ya mungkin sebentar lagi jadi oke sudah lihat selesai ya jadi kalau ada pasien biru kita lakukan hiperoxia test kalau hiperoxia testnya saturasinya naik itu masalah paru kalau dia saturasinya ini nggak naik mungkin jaringan dokter Adit ya ada kendala ya ini jaringan jelek dokter Adit dokter Aryo ini ada pertanyaan ya ingin menanyakan apakah TIR rutin dilakukan pada pasien PDA dan kemudian yang kedua apakah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan biventrical hipertrofi pada gambaran EKG pediatrik dokter Aryo mungkin sandir nunggu dokter Aryo ya terima kasih ambil nunggu dokter Adit ya tinggal sedikit sebetulnya tadi mungkin cuma saya coba jawab dua ini yang pertama nomor satu tadi untuk TIR memang tidak rutin dikerjakan tapi apabila kita merasa bahwa kita memerlukan data lebih lanjut jadi mengenai PDA sendiri ataukah kelainan-kelainan yang lain yang menyertai PDA ya kita masih kerjakan misalnya tadi kelainan katup misalnya atau kecurgaan misalnya vegetasi tadi dokter Adit juga sudah menjelaskan bahwa salah satu komplikasi vegetasi yang sering juga kita temukan pada PDA yang ya pada pada kelompok usia berapa saja tentunya terutama pada dewasa ya jadi kita juga mesti pastikan kadang-kadang kita mesti menentukan apakah mau device closure ataukah mau ligasi PDA saja ataukah kita mesti lakukan tindakan pada katupnya jadi kita mesti lakukan tapi yang jelas memang tidak rutin tapi di era namun di era intervensi non-bedah seperti ini jadi rasanya kita perlu juga karena untuk menentukan anatomi lebih jelas dan untuk menentukan ukuran dan kemudian bentuk dari PDA untuk menentukan device saya rasa disitu letak ini ya keunggulannya dibandingkan dengan transkur akal meskipun tidak rutin diterjakan dokter Faris itu dokter Radit sudah muncul apakah mau ini dokter Radit dulu atau bagaimana oke dokter Radit bagaimana jaringannya sudah baik dokter Radit bisa dilanjutkan lagi sudah stabil untuk koneksinya apakah sudah stabil mungkin saya lanjutkan dulu kali ya dokter Faris ya yang bertanyaan ini yang kedua ya tapi saya sepertinya mau share screen sepertinya jadi untuk menjawab pertanyaan BVH jadi jadi saya coba untuk ini ya jadi slide saya sudah kelihatan ya ya silahkan sudah kelihatan ya jadi pertama adalah fenomennya ada fenomena kas waktel jadi disini kita bisa melihat itu pertama kali dilaporkan di tahun 1963 oleh oleh Elliot sebetulnya kas waktel itu tahun 1937 sebetulnya disempurnakan oleh si Elliot ini jadi kita melihat ada bifasik kompleks bifasik di lid V2 V3 V4 dengan lebih dari 50 mm dan ini dikorelasikan dengan bifantriculohypertrofi ini berdasarkan laporan jurnal tahun amerikan jurnal kandrologi tahun 1963 jadi ini yang saya rasa yang masih dipakai mungkin dokter Radit mungkin ada komentar lain mengenai ini karena saya juga tahu juga kelihatannya cut of point 50 ini juga berbeda-beda tapi saya mengkuat yang ini dia 50 mm nah kemudian satu lagi dokter Faris ini tadi saya janji untuk menunjukkan bahwa kriteria LVH dan RVH pada kelompok usia umur masing-masing berbeda-beda terbantung pada usia masing-masing dan kita bisa menggunakan ini untuk menentukan apakah LVH atau RVH pada 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 anak-anak terutama kalau pada dewasa kita sama-sama tahu saya rasa saya rasa itu saja dokter Faris jadi mungkin pada yang kita yang mungkin tidak sehari-hari selalu menghadapi kasus-kasus pediatrik tentu saja harus melihat tabelnya tapi mungkin kalau kayak dokter Radit dokter Radit yang sehari-hari menghadapinya pasien pediatri mungkin sudah hafal beliau ya ya mungkin coba ditanya ya selanjutnya dokter Radit memang agak ribet ya jadi gak usah takut teman-teman jadi gak usah malu dan gak usah takut tabel ada sekarang di iPhone gampang tinggal di download sebentar terus kita cocokkan itu dokter Faris oke mungkin dokter Radit jaringannya sudah lebih stabil bisa silahkan dilanjutkan tadi yang tadi dokter Radit oke jadi saya ada masalah ini di dalam koneksinya jadi saya lanjutkan aja sedikit saya gak bisa share screen lagi jadi intinya kalau misalnya ada bayi biru ya bayi biru di hiperoxia tes ya hiperoxia tes cuma 5 sampai 10 menit kalau saturasinya naik sampai di atas 94% maka apa kita lanjutkan oksigennya tapi kalau dia naiknya tidak sampai 94% dimatikan oksigen itu aja ya oke itu aja dokter Faris konklusi dari saya silahkan baik terima kasih penjelasannya sangat detail sangat membuka wawasan kita tentang PDA ini dokter Radit ya oke kemudian ini udah ada beberapa pertanyaan ya mungkin lebih tepat dijawab oleh dokter Radit ya yang pertama apakah aman memberikan oksigen saat dibutuhkan misalkan pasien saturasi rendah sekali pada pasien dark dependent usia di atas 3 minggu selain mengoreksi penyebab saturasi yang rendah kemudian bila temukan bayi baru lahir dengan PDA dan tidak ada klinis failure kapan sebaiknya kita evaluasi teho ulang PDA-nya apakah di atas 3 bulan kemudian apakah ada data berapa presentasi kemungkinan PDA menutup spontan pada PDA kecil berapa lama pemberian ibuprofen pada bayi prematur dengan PDA sampai kita katakan terapi tersebut berhasil atau tidak mungkin itu dulu dokter Radit karena ada jadi nomor satu adalah tadi ya masalah kalau bayi saturasi rendah dark dependent di atas satu bulan kalau di atas satu bulan kita bisa kerjakan misalnya bayinya usia lima bulan datang dengan pulmon atrisia dengan saturasinya 30% boleh kasih oksigen nggak boleh tapi nggak usah gede-gede yang bahaya ini adalah yang newborn baby yang usianya kurang dari satu bulan ya oke yang kedua adalah tadi berapa presentasi menutup pada PDA kecil kalau PDA kecil sampai di atas satu tahun masih ada PDA-nya kemungkinan menutupnya kecil ya sehingga kita harus tutup kenapa nanti jangan sampai dia datang lagi dengan infective endocarditis nah ini di Indonesia ini kita sulit ya mencegah endocarditis kenapa? karena higiena mulut ini nggak begitu baik jadi kalau anak-anak itu hampir 100% giginya bolong ya jadi kebudayaan untuk mengurus gigi ini masih kurang ya padahal jangan sederhana sekali itu akan gampang nah itu di luar negeri yang lesi-lesi kecil itu dia nggak tutup contohnya pada PDA kecil PDA kecil nggak ditutup kenapa? karena hygiene oral-nya baik sehingga incidence infective endocarditis biarnya ya terus apalagi dokter Faris tadi tambahannya ya kemudian ya ada pertanyaan izin bertanya tadi dikatakan Biononatus diberikan prostaglandin diberikan dalam dosis berapa dan berapa lama dok indematasinya untuk konstriksi dari PDA-nya jadi kalau prostaglandin ya prostaglandin untuk menyebabkan PDA membuka jadi kita bisa start dari 5 nano per kilo per menit nah habis itu baru kita bisa naikkan apa secara bertahap ya maksim kalau kita di atas 10 nano ya kalau di atas 10 nano maka kita beresiko untuk terjadinya apno awas hati-hati ya jadi harus disiapkan aminofilinnya ya oke jadi ini kayaknya dia rancu antara prostaglandin dengan indometasin dan ibuprofen ya jadi kalau indometasin ya indometasin dan ibuprofen itu untuk menutup PDA ingat ya teman-teman ya yang menyebabkan PDA membuka itu apa namanya obatnya namanya prostaglandin analog atau prostabil tadi ya yang saya udah jelaskan nah tapi kalau PDA nya mau ditutup kita pakainya indometasin atau ibuprofen ya nah itu kita bisa berikan sampai 5 hari jangan lama-lama kalau 5 hari belum menutup berarti kita harus butuh pertolongan mekanik untuk menutup PDA ya dosisnya berapa dokter Radit kalau indometasin notibrofen sebentar saya harus lihat saya juga kurang hafal sebentar ibuprofen itu kita bisa pada bayi yang usianya kurang dari 72 jam kita berikan dosis pertama 10 5 dan 5 ya dan diteruskan 3 kali 5 miligram per kilo tapi kalau dia bayinya sudah agak tua yaitu 72 sampai 122 jam itu kita mulai dari 15 7,5 dan 7,5 miligram per kilo oke terima kasih dokter Radit kemudian ini pertanyaan dokter David saya kira sudah dijelaskan secara gamblang tadi oleh dokter David dokter Radit dokter David mengenai dosis prostaglandin ya kemudian berapa golden period untuk operasi PDA yang datang dengan danda gagal jantung saya kira ya tadi sudah dijelaskan oleh slide presentasi dokter Radit ya artinya setelah satu bulan lewat dari itu artinya PDA tidak mungkin tidak akan bisa menutup ya sehingga dengan sendirinya tentu harus ditutup ya pertanyaan dokter def saya kira sudah cukup kemudian ini ada pertanyaan dari sejawat spesialis penyakit mulut dari Palembang mungkin ini perlu ya setelah pasien penutupan heart defect apakah masih ada kemungkinan pasien tersebut terkena endokarditis saya pernah mendapatkan konsul pasien VSD yang ingin melakukan perawatan ortodontik menurut info dari pasien tidak dilakukan operasi penutupan defek pasien bertanya kepada saya apakah pasien boleh dilakukan perawatan ortodontik jadi intinya pasien yang sudah dilakukan ini dokter Adit ya pasien ini seorang sejawat dokter gigi ada pasiennya yang akan dilakukan ortodontik jadi nasihat dari dokter Adit bagaimana pasien-pasiennya baik yang sudah dilakukan intervensi maupun yang belum silahkan dokter Adit terima kasih dokter Faris nah ini harus ditanya kalau dia sudah ditutup dan tidak ada residual baik hasilnya kita gak usah khawatir tapi sebaiknya gigi itu harus diperbaiki ya perawatan harus jadi apa yang kita tulis untuk ke dokter gigi adalah kita menyuruh adalah apakah ada vokal infeksi kalau dia ada vokal infeksi maka dia harus dilakukan perawatan atau bahkan di ekstraksi ya nah tapi kalau misalnya dia sudah tidak ada defect nah itu boleh nah untuk teman-teman dokter gigi saya ingatkan kalau misalnya mau lakukan pencabutan kita lakukan pemberian antibiotik profilaksis untuk infektif endocarditis ya itu kalau ada kita bisa pakai yang paling gampang adalah berikan amoksisilin 50 mg per kilo 1 jam sebelum tindakan dan 1 jam setelah tindakan ya oke itu aja dokter Faris oke ini ada pertanyaan lagi dari dokter Vera dokter Adit mengenai pasien PDA dengan instant menger dan datang dengan efektif endocarditis bagaimana manajemennya apakah harus dievakuasi vegetasinya tanpa klosur atau bagaimana jadi kalau pasien esen menger itu udah lampu merah esen menger tambah IE yaudah bad prognosis nah itu kita harus dilihat apakah ada indikasi bedah kalau ada indikasi bedah itu adalah dimana vegetasi di ruang jantung kanan lebih dari 20 mili tapi kalau di jantung kiri itu 10 mili ada beberapa guidelines mengatakan kalau di atas 15 mili harus dievakuasi nah pada esen menger sindrom itu keadaan jelek sekali nah kalau di open heart udah positif meninggal ya jadi gimana tugas kalau sudah ada IE dengan esen menger ya itu bad prognosis kita udah hold the sack gak bisa maju gak bisa mundur hanya kita berikan antibiotics ya nah tugas kita dokter gimana caranya satu mencegah esen menger dua pasiennya gak boleh IE nah gimana caranya gak boleh IE tadi sudah saya kasih tips and tricks yaitu bukan obat jantungnya tapi dibereskan vokal infeksinya apa vokal infeksinya yang paling banyak adalah dari gigi walaupun vokal infeksi lain misalnya ada riwayat transfusi itu juga bisa makanya kita sebagai dokter harus kerja dengan higiena yang cukup baik ya oke gitu dokter Faris oke baik dokter Radit ini ada pertanyaan EKG neonatus sedasinya sebaiknya apa yang bisa diberikan dan dosisnya dokter Radit gimana dosis sedasi untuk EKG pada neonatus sedasi yang untuk EKG sedasi bukan EO kalau kalau neonates kita biasanya gak dikasih sedasi ya dok ya kita suruh anaknya minum aja kalau cukup minumnya anaknya tertidur pasti dan kita bisa lakukan EKG atau EO ya oke kemudian ini ada pertanyaan apakah selain Ibu Proven bisa di diberikan parasetamol untuk penutupan PDA mungkin ini maksudnya ya itu ada beberapa paper-paper kecil ya tapi ada yang masih kontroversial ya ada yang berhasil ada yang enggak tapi memang di guideline besarnya adalah seharusnya Ibu Proven atau Indometasin ya bukan Asetaminoven ya oke oke mungkin ini selingan dokter Aryo bagaimana cara menentukan klasifikasi PDA dari TTE pernah saya mendapatkan EHO dari view PSA bes Aorta Aorta tidak terlihat tapi pada view supra-sitinal didapatkan apakah TTE bukan TTE apakah hal tersebut menjadi clue menentukan klasifikasi PDA untuk TTE view mana yang diambil untuk klasifikasi PDA ya ya terima kasih dokter dokter Faris atas selingannya jadi ya jadi ini saya mau jawab ini ya jadi ya memang sekali lagi gampang-gampang susah memang tadi saya sudah bilang saya sudah sampaikan bahwa kalau pada anak-anak yang kecil biasanya lebih mudah untuk melihat dengan total view tadi biasanya kelihatan lebih jelas cuman memang menentukan klasifikasi PDA dari TTE ya asal kita bisa melihat dengan jelas saluran masuknya PDA ke pulmona arteri dan keluarnya eh sorry dan masuknya PDA ke pulmona arteri dan keluarnya PDA dari aorta nah itu kan kita mesti melihat sambungan itu kan sebetulnya jadi kita bisa melihat dari supra-asional view mungkin bisa kalau dilihat lebih jelas masuknya PDA dari aorta dari aorta ke pulmona tapi sisi pulmona barangkali akan tertutup karena banyak artefak tapi kalau untuk melihat masuknya PDA ke pulmona arteri tentunya kita melihat gambaran seraksis atau high parasternal itu lebih jelas cuman ya problemnya kalau pada dewasa memang sulit nah menurut saya sih menurut saya saya pikir disitu kalau memang ingin tahu betul bahwa apa ya pentingnya betul untuk lihat klasifikasi dari PDA mungkin katanya sama intervensi non-bedah atau intervensi bedah jadi sebaiknya memang kalau menurut saya menggunakan imaging yang lain apakah TEE ataukah CT scan untuk lebih jelasnya nah kalau dari TEE kalau untuk melihat PDA memang memang kembang-kembang susah kalau pada anak kita menggunakan probe yang kecil jadi biasanya aproksimasi dari probe ke jaringan sekitarnya agak kurang baik biasanya dan tentunya kita perlu sedasi pada anak-anak tapi kita bisa tetap kerjakan jadi baik pada dewasa atau anak view-nya adalah di high esophageal jadi di atas dekat ke posisi untuk melihat arkus aorta dari situ kita biasanya melakukan manuver anteplexi sedikit kemudian kita lakukan clockwise rotation sedikit dan kita bisa lakukan manuver apakah kita tarik atau torong sedikit untuk mendapatkan flow-nya PDA dari mana dan tentunya untuk meng-guided lebih jelas kita nyalakan color doppler untuk melihat ada di posisi mana gambaran TE yang kita kerjakan biasanya sih yang paling jelas di posisi itu kemudian melihat juga kalau sudah mendapatkan bagian dari posisi itu melihat dari shine-nya kemudian kalau saya lebih senang ambil kemudian ambil tarik 90 derajat dari view tersebut untuk melihat melihat sisi lain dari gambaran dari PDA tersebut untuk memastikan apakah PDA tersebut bentuknya bulat atau mungkin bentuknya lonjong tentunya kalau ada 3D tentunya akan sangat membantu untuk kita melakukan rendering atau restructure dari gambaran PDA secara 3D mungkin itu Dr. Faris jawaban saya oke terima kasih mungkin untuk Dr. Hadi pertanyaannya apakah pasien dengan ASD dan PDA berbeda dan lahir rendah berbeda dan lahir rendah tindakan apa yang harus dilakukan apakah hanya tunggu dulu atau ada terapi khusus mungkin ini maksudnya tanpa simptom ya simptomatik PDA dengan ASD Dr. Hadi ya kalau dia gak ada gejala kita watchful waiting nah tapi kalau dia gak ada bergejala jadi kita harus watchful waiting itu apa sih karena biasanya dia bergejala pada usia 2 minggu sampai 3 bulan kenapa karena tekanan parunya turun jadi kita jangan bilang oh gak apa-apa ini PDA-nya kecil pas kita tilting-tilting kadang-kadang kalau kita dokter jantung PDA itu gak semuanya bulat ya kadang lonjong tadi Dr. Ario mengatakan bahwa nah jangan-jangan dia pas tekanan parunya rendah dia ada ada flow tinggi nah oleh karena itu kita kardiologis kita watch full waiting dan sambil dilihat kalau dia ada kejala gagal jantung kita bisa lakukan obat-obat gagal jantung kalau dia masih di bawah 1 bulan kita bisa berikan ibuprofen kalau pada PDA kalau kemudian kalau misalnya udah gak bisa diberikan itu dalam 1 minggu tidak ada tidak ada perbaikan kita bisa kirim untuk tutup dengan mekanik baik secara device atau surgery kalau dia ASD biasanya dia tidak bergejala karena dia presernya rendah nah yang bergejala itu yang post trichus spidulation apa yang post trichus spidulation adalah yang VSD atau PDA ya oke dokter silahkan ya silahkan ini ada pertanyaan lagi mengenai insiden Eisenmenger di Indonesia dok dan bagaimana tata laksana Eisenmenger pada PDA karena pada klosur tidak direkomendasikan dan angka kejadiannya kalau Eisenmenger datanya di Indonesia saya gak bisa jawab ya belum saya belum kita belum ada penelitiannya nah tapi kalau sudah Eisenmenger gimana ya sudah kita berikan obat-obat gagal jantung dan obat vasodilator paru pasien dengan Eisenmenger dengan pemberian vasodilator paru yang optimal dia bisa bekerja lagi seperti biasa-biasa bisa jaga toko bisa jadi dok bisa jadi apa bekerja seperti petugas salon atau resepsionis jadi dia tidak membebani Indonesia atau membebani dengan masyarakat dengan harus dirawat dia layak bekerja dia layak bisa pulang nah tapi kalau kita tidak berikan obat yang baik dia akan masuk rumah sakit dia akan re-hospitalisasi ya saya kira itu jadi penggunaan vasodilator paru pada pasien Eisenmenger itu masih berguna untuk meningkatkan functional class menurunkan morbidity tapi tidak merubah mortality ya gitu dokter saya boleh tambahkan dokter ya silahkan ya mungkin karena Eisenmenger bayangkan pada sudah dewasa dokter radit ya pada anak-anak mungkin tidak banyak pada kali tapi kalau di dewasa memang dokter radit bilang pasien dokter paru biasanya dipakai adalah dari kolongan sidonafil mungkin bisa dipakai ini dosisnya bisa sampai tinggi sampai 3x50 miligram atau bisa sampai 3x75 tetapi sebetulnya evidence-nya memang belum banyak dokter radit ya masih dicari lagi yang paling manfaat berapa dosisnya bisa dipakai tapi memang intinya adalah kita mesti memberikan sidonafil sampai dosisnya agak tinggi mungkin 3x50 mungkin cukup tetapi kita juga punya pengalaman ada beberapa pasien yang perlu dosis yang lebih tinggi dari itu tapi saya rasa itu selective cases kemudian yang kedua kalau sudah ini kita tadi dokter radit sudah menyampaikan jadi esenmenger biasanya bisa juga gampang terjadi trombus di daerah hormonal jadi kita kadang-kadang mesti berikan antikoagulan oral dan kemudian juga dosis asinibator dosis kecil dan tentunya pemberian diuretik tergantung pada status volume dari si pasien karena biasanya fungsi jantung kanan juga tidak terlalu akan mengalami penurunan dan antikoagulan katanya ada manfaatnya untuk tadi mencegah trombosis dan kemudian terjadinya mikrovaskular trombosis di daerah hormonal akibat dari formulir vaskular disease yang sudah terjadi di pembuluh hormonal kemudian yang penting lagi adalah pada mereka yang itu apa namanya esenmenger terutama wanita jadi pertanyaannya kadang-kadang boleh punya anak atau enggak jadi biasanya itu dokter radit ya pertanyaannya jadi mesti kita mesti pikirkan bahwa pada penderita esenmenger ya tentunya risiko sangat-sangat tinggi untuk menjalani proses hamilan atau bahkan persalinan dan bukan pada ibunya saja pada janinnya juga apa namanya kesehatan janinnya juga kemungkinan juga terganggu rasanya itu dokter varis tambahannya dokter radit oke baik terima kasih mungkin ini ada pertanyaan untuk dokter radit dari rumah sakit tipe C daerah Cekarang sulit untuk merujuk ke tipe A saya kira bisa rujuk ke dokter radit di hartoloji di Ibrawijaya Hospital Saharjo saya kira dokter radit masih menerima ya dokter radit ya dengan terbuka saya kira itu sih kalau pilihannya kalau misalkan sulit untuk mendapatkan rumah sakit Tipe A rujukan dari sana saya kira bisa dirujuk ke dokter radit saya kira setuju dokter radit setuju dokter radit ya oke kemudian minta slide nanti saya kira akan dihubungin oleh pihak panitia baik saya kira terima kasih diskusi kita hari ini sangat jelas sangat menarik sangat membuka wawasan kita terima kasih untuk dokter radit dan dokter Aryo yang sudah menyiapkan dan mempresentasikan slide-slidenya dengan sangat jelas sehingga kita bisa mendalami lebih tahu lagi tentang PDA untuk informasinya bahwa dokter radit dan dokter Aryo saat ini berpraktek di hartology di rumah sakit Brawijaya Seharjo beliau sebagai seorang konsultan kardiologis imaging dokter Aryo dan dokter radit sebagai konsultan pediatri kardiologis di rumah sakit Brawijaya Seharjo bisa dihubungi anytime di sana ada kesukaan sosial emergency pediatri kardiologis juga bisa dilakukan rujukannya ke dokter radit terima kasih dokter radit untuk waktu saya persilahkan kembali ke panitia mas andis silahkan mas andis terima kasih banyak dokter varis dokter radit dan dokter Aryo atas pemaparannya dan bagi para peserta terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya di hari minggu ini selamat siang sampai jumpa di webinar selanjutnya dan untuk sertifikat SKP akan kami follow up melalui email ke masing-masing email peserta terima kasih sekali lagi atas perhatiannya selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati